bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C-Sub atau C-Crest padahal aplikasi atau program yang akan kita buat yaitu program kalkulator sederhana jadi pertama-tama kita buat project baru dulu saya langsung klik new project kemudian kita masukkan namenya kita pastikan kita pilih windows form application kemudian kita pilih namenya kita bisa browse dimana kita mau letakkan misalkan disini saja oke ya ini adalah tampilan form selanjutnya kita desain awal jadi kita butuh label kita drag kemudian kita desain langsung kemudian apalagi yang kita butuhkan yaitu textbox kemudian kita butuhkan 4 button kemudian kita butuhkan 4 button oke oke jadi selanjutnya kita akan sedikit melakukan perubahan ini kita ganti dengan kita cari properties pertama form ya kemudian kita pilih text kemudian label ya semuanya kita lakukan perubahan misalnya kita ingin perbesar maka kita pilih klik kemudian pilih font kemudian oke kemudian warna kita rubah juga oke kemudian label textnya saja selanjutnya kita ganti namenya misalkan untuk textbox bilangan 1 kita ganti dengan tst build 1 kemudian ini hasil selanjutnya untuk batang 1 kita ganti netnya bisa btn misalkan tambah oke bisa juga kita langsung ganti textnya misalkan kita ganti semua dulu tambah kurang kurang kita langsung semua dulu ya kali kali kemudian bagi tadi sudah name nya btn tambah ini juga btn itu adalah button ya btn kurang btn kali kali oke selanjutnya kita akan masukkan coding atau listing pertama yang kita masukkan misalnya adalah tambah jadi cara untuk masuk ke penulisan listing itu adalah dengan cara klik dua kali ya kemudian untuk kembali ke design kita klik ini form design jadi pertama kita akan membuat tiga variable misalkan semuanya bertipe data integer nt misalkan build 1 koma build 2 koma hasil titik koma selanjutnya kita kita sudah mendeklarasikan variable selanjutnya variable ini akan kita gunakan untuk menampung nilai yang di input caranya adalah misalkan build 1 sama dengan int titik vars tst build 1 tadi ada titik text ya maksud dari coding ini adalah bilangan yang di input pada text text build 1 itu akan di konversi ke tipe data integer kemudian dia akan menjadi nilai dari build 1 kenapa harus di konversi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa karena apa yang di input pada build 1 itu adalah bertipe data string sedangkan build 1 ini variable build 1 ini bertipe data integer jadi harus di konversi ke tipe data integer begitu pun dengan bilangan 2 sama dengan int titik vars kemudian tst build ya sama kemudian hasil sama dengan build 1 ditambah build 2 selanjutnya hasil dari penjumlahan build 1 dan build 2 ini itu sebenarnya sudah tersimpan di variable hasil selanjutnya hasil variable hasil ini nilai dari variable hasil ini akan ditampilkan pada text box 3 jadi coding untuk menampilkan yaitu txt hasil titik teks sama dengan hasil titik to string jadi untuk list menampilkan nilai dari variable hasil ini adalah tst hasil titik teks maksudnya adalah di text box hasil itu hasil titik to string nah ini dikonversi kembali ke tipe data string karena ingin ditampilkan maka dia harus dikonversi ke tipe data string sama dengan sebelumnya bahwa ketika data yang di input itu pada text box itu awalnya bertipe data string kemudian dikonversi ke tipe data integer kemudian ketika ingin ditampilkan maka harus kembali dikonversi ke tipe data string sekarang kita coba caranya adalah style ya sekarang kita masukkan 5 2 tambah ya betul ya sudah betul kita tutup kembali selanjutnya bagaimana dengan kurang kali dan bagi sebenarnya sangat mudah kita copy saja kemudian kita ini kemudian kita klik kemudian kita pastikan kan kemudian yang diganti itu adalah fungsinya gitu pun dengan yang lain kali versi ini kali bagi kemudian kita coba jalankan misalkan lima dua kita klik tambah hasilnya adalah tujuh kemudian kita kurang 5 kurang dua hasilnya tiga kemudian lima kali dua hasilnya adalah sepuluh sekarang lima dibagi dua hasilnya adalah dua mungkin ada yang bertanya kenapa hasilnya dua sedangkan kalau dilihat lima dibagi dua itu adalah hasilnya adalah 2,5 mungkin ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa dapat kenapa bisa seperti itu saya berikan waktu coba kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu ya kenapa bisa hasilnya adalah 2 bukan 2,5 karena yang kita gunakan untuk tipe data hasil dan bid 2 itu adalah tipe data integer sedangkan integer itu adalah bilangan 2 bilangan bulat jadi bagaimana ketika kita ingin menampilkan sesuai dengan jumlah aslinya dengan koma maka kita bisa menjadikan variable ini misalkan ini saya buat variable berarti variable bil 2 dan hasil kita jadikan bilangan pecahan ya misalkan kita gunakan dalam double kemudian bil 2 koma hasil oke sekarang kita coba jadi 5 kemudian 2 ya hasilnya adalah 2,5 kenapa hasilnya 2,5 karena variable etip data yang digunakan untuk hasil dan apa hasil itu adalah variable bilangan pecahan ya selanjutnya bagaimana misalkan kita ingin kalau kita lihat dari listing ini kan kita menggunakan banyak variable misalnya di button 1 kita 1 baris variable deklarasikan lagi ini kita deklarasikan lagi kemudian ini kita deklarasikan lagi bagaimana agar kita sedikit mendeklarasikan variabelnya caranya adalah menjadikan dia adalah variabel global kalau misalkan ini adalah variabel lokal yang hanya dikenali di apa di private point atau prosedur tambah ini button tambah ini maka kita ingin satu kali buat variable tetapi dikenali seluruh apa tingkup aplikasi ataupun seluruh sistem caranya itu misalkan ini kita jadikan komentar saja atau bisa sebenarnya kita hapus kalau mau hapus bisa kalau mau menjadikan dia variable kalau kita ingin menjadikan dia komentar kita bisa gunakan double double slash misalkan ini saya jadikan dia variable global caranya adalah kita simpan di public partial ya kita pastikan saja disini kemudian kita sedikit setting ini kan hasil kita ingin mendisable caranya kita pilih enable kenapa harus disabilkan karena ini tidak dia hanya menampilkan ya kemudian misalnya kita ingin perbesar juga hasilnya kita bisa oke itu saja yang kita bisa modifikasi selanjutnya kita akan coba jalankan kembali oke oke sudah jadi ya saya harapkan nanti bisa dicoba secara mandiri Anda bisa melakukan setting yang lain misalnya berikan pada posisi pertengahan pewarnaan agar foamnya nanti lebih menarik lagi oke demikian penjelasan pembuatan aplikasi sederhana yaitu kalkulator sederhana semoga bermanfaat untuk kita semua assalamual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik menarik